Oke, welcome to Reptil Rescue Borobudur Channel Nah, hari ini kita mau nyobek telur sanca kembang Telur reticulatus python Jadi, sekarang kita udah ada di kediapannya mas Oke Ini di garasi reptil Ini gak ada namanya sih, kita namain sendiri lah ya Garasi reptil Apa ya, bagus ya Nah, ini ceritanya kita mau nyobek telur Jadi, kemarin kan aku punya telur sanca kembang Itu jalan-jalan, eh masuk, masuk Itu jalan-jalan sendiri Nah, ceritanya apa Aku kan punya sanca kembang normal Terus mas Oke punya yang platinum Jadi, ternyata aku juga punya platinum sih Cuman pejantanku tuh gak mau kawin Nah, sekarang pejantanku, eh kemarin Pejantanku tak kawinin sama Eh, pejantannya mas Oke Tak kawinin sama bedanya punya aku Udah ada videonya? Ini videonya Posisinya tuh Masuk guys Nah, itu videonya pas waktu mereka kawin Dan sekarang ini sudah siap untuk kita sobek Kita bantu mengeluarkan si bayi-bayi ular sanca kembang tersebut Nanti kita bisa cek Keluarnya itu ada apa aja Nanti Kalau menurut rumusnya Itu kan ada 50% normal 50% platinum Nah, nanti kita coba platinumnya kayak apa Karena ini pejantannya itu Apa? Kualitasnya keren banget lah pokoknya Nah, ini kita langsung ketemu sama mas Oge Dia lagi nongkrong di depan rumah Nah, ini mas Oge Mas Oge apa kabar? Baik, baik Wah, ini mas Oge ini yang Apa? Kita besanan kemarin Nah, ini kondisi telur sekarang kayak gimana mas? Kondisi telur Sampai hari ini Aman 25 telur aman Umur telur 93 hari Makanya belum ada si sobek Kita coba bantu sobek Sementara Tapi ada dua yang udah Coba tak sobek Nanti yang lainnya Lanjut Sudah dua yang sudah dicek Nah, langsung aja kita Apa? Kita coba Penyobekan Apa namanya mas? Cutting Oh, kita cutting Itu nama kerennya Langsung aja kita Cutting telur-telur Kalau ada yang lainnya Nanti kita cek Ada keluar apa aja Ini situ-titu tadi yang lari-lari nih Oke? Kalau gitu Langsung aja Kita Cus ke dalam Ke Garasi reptil Mas tak namain garasi reptil ya Kalau teman-teman mau beli reptil-reptil Bisa disini Nanti disini ada pet shopnya Nanti ada pet shopnya Dan kucingan juga Nah, di garasi reptil ini Ini ada banyak sekali reptil-reptil yang dibelihara Nah, nanti kita bakalan cek juga pejantannya kayak apa Nah, ini mas Oge Ini sekarang disini tuh ada berapa reptil yang dibelihara mas? Ada beberapa khususnya saya di retik Khususnya saya di retik Ada beberapa Moga kalau mau di cek Langsung Oh iya Ini kita mungkin bisa langsung lihat pejantannya itu kayak apa Pejantannya yang dulu Mana mas? Bisa di Ini pejantannya yang dulu Kawin sama punya kita Ini tetap safety ya Tetap pakai hoop dulu Nanti tidak jontrot Eh, jontrot pesan-pesan apa sih? Dia lompat Yang ini betina mas? Betina Nah, ini nanti untuk proyek platinum sama platinum ya? Ini mau setting Ini mau setting ya? Bahannya agak Agak gelap ya? Oh, ini pejantan yang kemarin ngawinin Sarini Ini namanya siapa mas ini mas? Namanya Bejo Oh, Bejo Namanya Bejo Nah, biar dia Bejo terus ngawinin si Sarini punya kita Keluar 25 budir Nggak ada yang selak ya Aman semua Dan Telurnya sampai sekarang Aman Aman semua Iya Aman semua Ini berarti Bejo ya Ini jenisnya sanca kembang apa mas? Ini reticulatus piton jenis Platinum Mor platinum Ya, Mor platinum udah silangan Udah silangan Tapi ini Bisa dibilang apa ya Patternnya itu hampir hilang Hampir hilang Dan ini kalau dia udah selesai setting Ini kuning banget Ini kan Apa? Matanya agak Ya, sekian Sudah satu tadi Sudah ada yang kelihatan Kuning banget mas? Ya, kurang lebih Sudah ada yang keluar Kuning banget Ini Ya, karena bapaknya emang gini Ya Bapaknya Dua-duanya Nah Ini sebenarnya umur berapa sih mas? Pejantannya ini? Ini Sekitar 2,5 tahun 2,5 tahun ya 2,5 tahun Berarti Dia dapet umur sekitar 6-7 bulan Sama saya udah 2 tahun 2 tahun Berarti paling kemarin ngawinin pas umur 2 tahunan ya? Iya, sekitar 2 tahunan Umur 2 tahunan dia ngawinin si sehari ini Sedangkan sehari ini dia umur 4 tahunan Emang gitu ya? Kalau betina 4 tahun ke atas ya? Ya Kebanyakan ya Amannya gitu? Siapnya 4 tahun 4 tahun Minim 4 tahun Untuk betina Untuk jantan sekitar 2 tahun Jantan sekitar 2 tahun udah berani Nah Ini Selain si Bejau Ini ada apa aja mas? Bisa lihat Mokok-mokok Nah ini apa ini? Ini ada Tiga selayar Sama Burniu Normal Burniu Oh Tiga selayar Dan normal Burniu Betina Bawahnya apa mas? Badi itu mas? Bawah Bawahnya Tidak ada lapunnya tapi Itu normal Jawa Oh Jawa normal ya? Nah ini Ini ada yang keren ini Oh ini yang platinum ya? Ini platinum betina Platinum betina Semoga Semoga jadi ya? Iya Ini umur berapa nih betinanya mas? Ini sekitar 3 setengah tahun 3 setengah tahun ya? Sekitar lagi ya? Sebentar lagi Jadi kemungkinan nanti pas musim kawin tiba Dia sudah siap untuk di Buka aja sudah siap Nah ini Yang saya suka ini Ada Ini ada Lemon Lemon blue sticker Ya Betina Umurnya baru Tiga tahun mungkin Betina tiga tahun Tiga tahun Tapi masih musim depan ya? Tapi kemarin sempet Ngelock Sama Pantom Insya Allah Muka-muka jadi Oh sudah ngelock? Sudah Ngelocknya kapan mas? Kemarin Kemarin Bulan ini Beberapa hari yang lalu Seminggu yang lalu kan Seminggu yang lalu Dia kawin sama Phantom Phantom Ini ukurannya masih kecil ya? Masih sama lenganku aja Gedean lenganku Kayaknya Oh di Nah iya Nah gedean lenganku dikit lah Ya lenganku gak mulus ya Nah ini Umur berapa tadi mas? Dua tahun Dua tahun Dia kecil karena Punya genetik super duaf Oh Jadi ini pantom super duaf Pantom super duaf ya? Ini udah bisa ngawin Ini mau setting mas? Iya mas setting Oh Kalau gak setting warnanya agak Gel-gel Mas-mas gimana gitu ya? Mas 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 Coklat Mas coklat nih Nih Phantom ini dulu Pas awal-awal ada Itu Wuuu Harganya Heboh Heboh banget harganya Sekarang Kalau misalkan Segini ini Kisaran harga berapa mas? Bisa Satu setengah Sampai dua juta Mungkin ya Satu setengah Sampai dua juta Sudah kecil ini Satu setengah Sampai dua juta Kalau yang tadi Yang albino Kayaknya yang paling mahal Yang albino tadi ya Albino super duaf ya Sekitar Empat sampai lima Sekitu itu ya Empat sampai lima juta Itu bisa buat beli beras Bisa buat mandi Nah ini hasil Apa si pejantannya yang Kalau dia kalau ketemu sama Normal Kalau Phantom itu Promosinya gimana tuh? Keluar Kira-kira Phantom tetap masuk ke dominan Nanti Keluarnya tetap 50% Phantom 50% normal Oh mirip kayak Patimus Tala Tiger ya? Cuman karena ini punya genetik Super duaf Kayaknya nanti Untuk pertubuhan anak-anaknya juga Lama Lambat Untuk gedenya Di bulan Maret ini Sudah mulai Ada yang kawin ya? Maret April itu Sudah musim Masuk musim kawin Untuk penting Jadi kita telurnya Netes Masuk musim kawin Nah yang bawah itu Keren tuh Ada Ada Ini ada Super Tiger Super Tiger Lavender Lavender Super Tiger Lavender Setakutnya Jantan sama Jantan Ini apa makannya Buat Tidak Ini tak Masuknya Oke oke Tuh Yang Ini Super Tiger Lavender Oh bisa ini Super Tiger Di tengahnya ada garisnya Warna 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 Apa ini Ungu Ya Kayak agak Agak ungu Gitu ya Nah ini Super Tiger Jadi kalau Tiger Tiger Platinum Kayak gitu ya Motifnya Pinggirnya ada Bulat-bulatnya Putih Ini yang Super Tiger Lavender Widi Kuning gini ya Ularnya ya Kayak pisang Berapa tadi Semurnya Umurnya baru Satu tahun setengah Umurnya Satu tahun setengah Sekitar Satu tahun setengah Wih Nah Terus Kalau Ini betina ya Tapi ya Ini jantan Oh jantan Berarti Musim depan Sudah Tahun ini Akhir Akhir tahun Oh akhir tahun Sudah bisa Oh Nek Lavender Sama Amel Masih Sama gak sih T plus Beda ya Ini Tipe satu Albino tipe satu Amel Albino Yang kedua Kalau nanti Disilangkan Menurut Menurut Ramuan Hasilnya Head Normal Double head Soalnya kan Kita ada Amel Gede-gede di rumah Satu ding Gede-gede Masih kecil Iya Nek Sama Albino tipe satu Udah nyambung Nyambung ya Nanti hetok ya Double head Yaudah besok kita beli yang Karamel Beli mahal Algino tipe satu Sama Albino tipe tiga Karamel bisa Bisa ya Oh ya oke oke Nah ini Jadi Sanca kebang itu Sudah Sekarang Banyak banget jenisnya Sudah dikawin silang Macem-macem Dan Sekarang menjadi Sangat bervariasi Bahkan ada temuan Kayak Wild type Yang sekarang Menjadi Morb baru Dan Masih dikembangkan Nah mungkin Kalian kalau mau Lihat-lihat yang udah Maju banget Itu di Indonesia Yang kita tahu Paling Boyolali Mas ya Boyolali Kepate Om Ken Retic Itu Kalian bisa lihat Di Instagram Komplit Instagram lah ya Kalau sini Garasi reptil Rencana Kedepan gimana Ya Ya semoga Bisa Breeding terus Breeding terus Breeding terus Kalau bisa Nanti memunculkan Mob-mob Baru Atau Kobo Mob baru Karasi reptil Nanti akan ke Breeding project Kita juga Ikut-ikutan ya Nanti saya juga Mau Ngawinin Sanca kembang Paling kalau gak Punya pejantan Ya besanan lagi ya Siap Siap Kita tuh pejantannya Boyolali Nah Kalau gitu Sekarang kita Akan langsung Ngecek Telur-telurnya Hasil dari Breeding Saya sama Mas Soge Semoga Nanti keluarnya Bagus-bagus banget Oke Gak sabar Langsung Oh Jangan lupa subscribe Tadi harusnya bilang gitu ya Jangan lupa subscribe ya Like 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 Subscribe Wah Kayak gitu lah Oke Langsung Next Ini kita mau Masuki sebuah ruangan ya Ini ruangan ini Sangat misterius Misterius sekali Ini adalah ruangan Tempat dimana Inkubator ditaruh Bahasa aku Awe banget ya Pokoknya inkubatornya di dalam Kita cek Mari Ini ruangannya Remang-remang Jadi disini Kalau malam itu bisa buat ujinya Lihat Ada pocong Ada pococi Pococi itu pocong banci Tau gak Oke Bisa kita cek Mas Mana tau Oh di atas ya Ini inkubatornya dari Asalnya kandang reptik kan Ini reptilnya Kemarin Sempet bikin Pakai styrofoam Cuman kapasitas Yang tahun kemarin Telur Buat telur reptiknya Gak cukup Akhirnya Saya pakai Terarium Dan sampai sekarang Cuman pakai Terarium Yang sederhana ini Alhamdulillah Telur Bisa aman Sampai Selesai Jadi ini terarium Kandang Kandang ini ya Kandang Kayaknya reptik ya Kandang uler ya Kandang uler Karena kemarin Apa Gak cukup ya Boksinya Kapasitas telur Yang tahun kemarin Terlalu banyak Hari Pakai Oke Wah itu dalamnya ada Air botol-botol Dan Mbak Ini botol Mas Ini buat kelembapan Buat kelembapan Buat kelembapan Buat kelembapan Cingkupator Biar telur juga Gak terlalu kering Juga Ini ada ukurannya Mas Semua diatur Ada termostat Ada juga Nanti Hygrometer Pokoknya Nanti diatur lah Bagaimana caranya Kita Apa Ngerawat Telurnya ini Supaya Suhu dan telur Bapaknya Teratur Bisa lihat Yang sudah Sobek Mas Kita coba Cek yang Sobek dulu Nih Ini Widi-widi Warnanya Bos Nih Warnanya Platinumnya Ini untuk Normalnya Bagaimana Kepalanya mana Ini Sebenarnya Cutting ini penting Gak Sebenarnya Cutting itu Cuman Membantu Membantu Proses Ular Menyobek Mungkin Ada ular Yang Gak bisa Nyobek Atau Gimana Makanya Kita Bantu Untuk Amainnya Kita Bantu Jadi Intinya Cutting itu Hanya Untuk Membantu Proses Penyobekan Telur Kalau Proses Keluarnya Tetap Dia Sendiri Kalau Si Ularnya Sendiri Keluar Sendiri Kita Jangan Memaksa Kita Cuman Bantu Nyobek Hanya Nanti Dari Yang Alas Perlit Kita Pindah Ke Alas Tisu Lembab Tisu Lembab Nanti Kita Tunggu Berapa Hari Mesti Udah Keluar Nunggu Cadangan Makanya Habis Nanti Keluar Cadangan Oh Di Dalam Ini Mas Ada Cadangan Makanan Motifnya Beran Banget Ini Apa Sih Sangat Gitu Kuning Bersih Ini Mirip Platisun Platisun Sunfire Tapi Ini Platis Aja Saking Bersih Nggak Ada Sunfire Normal Normal Lice Granit Lice Granit Lice Granit Pas Kecil Kecil Sini Itu Nggak Ada Titil 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 Si Nggak Ada Total Total Hitam Jadi Bersih Sekarang Kita Bisa Mulai Proses Cutting Cutting Mau Dimana Mas Di Depan Oke Mari Kita Kedepan Yuk Jadi Motif Sunfire Disitu Padahal Disini Kita Nggak Ada Refik Sunfire Nya Bawa Aku Sam Taraf Sub indo by broth3rmax